Halo, ketemu lagi dengan saya Lelaki Lelesan, jangan bosan-bosan ya, dan selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotune. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Pulang dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kemba. Selamat mendengarkan. Tuhan muda, panggil Danu menunduk hormat. Jangan terlalu sungkan, saya lebih suka dipanggil Radit Paman. Jawab Radit, dan apakah Paman mau membantuku? Tanya Radit, selagi saya mampu, saya bersedia, Tuhan muda. Jawab Pak Danu, saya mau Paman membantuku untuk mengungkap siapa sebenarnya pembunuh ayah, ibu, dan kakek. Saya ingin menghukum mereka. Ucap Radit, Paman mau kembali ke Jakarta bersama dengan kami? Tanya Tomi, untuk apa? Tanya Pak Danu, saya ingin Paman membantu saya. Saya ingin segera mengungkap semua kejahatan mereka. Saya ingin siapapun yang membunuh orang tua saya mendapatkan hukuman yang berat. Saya sendiri yang akan menghukumnya. Ucap Radit, tapi bagaimana jika bibimu terlibat? Tanya Tomi. Siapapun itu, aku tidak peduli. Keadilan harus ditegakkan. Ucap Radit. Nah, sebaiknya kita makan ubi rebus dulu. Apakah Tuhan muda mau makan ubi rebus? Tanya Bu Danu membawa sepiring ubi rebus yang masih mengepul hangat. Makasih, Bi. Jawab Tomi. Sembari menerima piring yang berisi ubi rebus dari tangan Bu Danu. Bagaimana, Paman, dengan tawaran saya? Kita bisa memancing mereka dengan kemunculan Paman? Ucap Tomi. Maksud, nak Tomi apa? Tanya Pak Danu. Dengan munculnya Bapak di perusahaan, maka mereka pasti akan merasa was-was dan pasti akan berusaha menyingkirkan Bapak. Dengan begitu, kita akan lebih mudah mengungkap siapa dalam dibalik ini semua. Ucap Tomi lagi. Baiklah, saya setuju. Jawab Pak Danu. Bapak, tenang saja. Jika sudah tiba saatnya nanti, Bapak baru kami jemput. Untuk saat ini, saya rasa belum waktunya. Ucap Tomi lagi. Oh, baiklah. Saya setuju. Jawab Pak Danu. Oke, sebaiknya kita pulang sekarang. Takut kemalaman di jalan. Ucap Tomi. Oke, ayo. Jawab Radit dan Juan bersamaan. Pak Danu dan istrinya kembali ke rumah dan mengantarkan Radit dan Tomi pulang ke Jakarta. Mubi rebus yang tadi sempat disajikan dibawa sebagai bekal mereka untuk di jalan. Awalnya Tomi menolak. Namun, Bu Danu terus saja memaksa untuk membawanya. Mereka tidak tega. Akhirnya, Tomi membawa ubi rebus tersebut bersama mereka. Tomi melakukan video call dengan Rania, istrinya. Sayang, bagaimana kabarmu? Tanya Tomi. Sayang lagi di mana? Tanya Rania balik tanpa menjawab pertanyaan Tomi. Kebiasaan, batin Tomi. Sayang, kok gak jawab pertanyaan aku? Saat ini kami sedang dalam perjalanan pulang. Kenapa? Tangan ya? Ucap Tomi lagi. Juannya mendengar pembicaraan Tomi dan Rania merasa jengah. Sementang-mentang punya istri. Sayang-sayang di depanku. Sengaja manas-manasin aku. Ucapnya dalam hati. Aku sedang main dengan Haikal. Aku tidak merindukanmu. Aku sudah punya penggantinya. Nih, lihat tampan kan? Ucap Rania menunjukkan wajah Haikal yang sedang dia gendong. Wajah Tomi berubah cemburut. Dan Rania tertawa melihatnya. Membuat Tomi semakin gemas melihatnya. Ya sudah, aku tutup dulu ya. Sampai ketemu nanti. Hati-hati di jalan ya. I love you. Ucap Rania. Sabungan telepon pun terputus. Wajah Tomi berbinar bahagia. Semakin membuat jengkel Juan yang melirik ke arahnya. Dih, menurut pendapatku, sebaiknya terima saja perusahaan yang akan diberikan Bibi Jesseline padamu. Dan kita akan lihat apa rencana dia selanjutnya. Apakah dia memiliki tujuan lain dan ingin menjebakmu? Atau dia memang benar-benar tulus? Kita tidak akan mengetahuinya jika kau tidak ada di dalamnya. Nah, aku akan membantumu dengan kembali menjadi asisten pribadimu. Ucap Tomi. Dan Juan, untuk sementara, aku percayakan perusahaan padamu. Jika ada hal yang sangat menesak, baru hubungi aku. Bagaimana? Tanya Tomi kepada dua sahabatnya. Oke, siap bos. Jawab Juan. Akan aku pertimbangkan. Tapi bagaimana dengan perusahaanku? Tanya Radit. Kok bisa mengandalkan Farel dan Darren? Sekaligus, kita lihat. Siapa dia sebenarnya? Apakah dia berada di pihak kita atau pihak musuh? Hmm, baiklah. Aku setuju. Besok aku akan mengunjungi Bibi Jesseline dan mengatakan jika aku bersedia menerima perusahaan tersebut. Jawab Radit. Aku akan mendampingimu. Ucap Tomi. Dan Juan terus melanjutkan mobilnya dengan kencang. Menembus jalanan menuju Jakarta. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autonnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.